Hai, balik lagi dengan saya, Bambang Budi Setiawan Apple, sebuah brand asal pabrikan Amerika Serikat ini, nampaknya tidak ingin kalah dengan berbagai macam produsen smartphone saat ini Pasar yang mulai didominasi oleh smartphone Tiongkok, membuat Apple khususnya produk mereka yakni iPhone, melakukan pembaruan atau peluncuran terbaru dari smartphone mereka Hal ini berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, di mana iPhone memiliki jarak waktu yang cukup lama untuk merilis generasi terbaru dari generasi sebelumnya yang dirilis Melalui hal tersebut tentu berpengaruh pada harga yang ditawarkan, khususnya untuk versi-versi sebelumnya Namun, yang namanya iPhone sudah pasti masih sangat mumpuni untuk digunakan dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan Bagi kamu yang ingin memakai iPhone, tenang saja, karena di video kali ini kita bakalan membahas rekomendasi 5 iPhone turun harga terbaik dan terbaru yang layak kamu beli di tahun 2022 Hape apa saja itu? Namun, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini Kalau sudah, yuk kita ke iPhone yang pertama iPhone 11 Nah, salah satu hape iPhone yang memiliki pembaruan, khususnya desain kamera yakni iPhone 11 Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya yakni iPhone X, kamera yang dimiliki di hape ini berdimensi cukup lebar Bisa dibilang juga, iPhone 11 merupakan sebuah smartphone yang diluncurkan dengan banyak perubahan dari generasi sebelumnya Beberapa perubahan mencolok seperti kualitas kamera, prosesor yang jauh lebih cepat, dan kualitas bodi yang semakin baik Dirilis pada September 2019 membuat iPhone yang satu ini masih sangat layak untuk kamu miliki di tahun 2022 Bahkan, harga yang ditawarkan juga mengalami penurunan cukup signifikan Sebagaimana diketahui, iPhone 11 pertama kali dirilis dibanderol seharga 13 juta Sedangkan untuk tahun 2022 ini, untuk kondisi baru, iPhone 11 dibanderol 9 sepeda dengan 10 jutaan Sedangkan untuk kondisi bekas, hape ini dibanderol mulai dari 6 jutaan iPhone SE 2022 Salah satu hape dengan chipset yang cukup kencang dan terbaru yakni A13 Bionic Tersematkan pada iPhone SE 2022 ini Diluncurkan pada Oktober 2022 kemarin membuat hape ini masih sangat layak untuk dimiliki Apalagi dilengkapi dengan kecanggihan dan tampilan bodinya yang compact Selain itu, kualitas kameranya juga tidak bisa dianggap remeh iPhone SE 2022 ini dibekali dengan kamera 12MP dan bukaan f1.8 Dengan kecanggihan tersebut, hape ini dibanderol pertama kali pada range 7,9 juta hingga 10,9 juta Untuk tiap hariannya Namun, kamu bisa mendapatkan hape ini untuk saat ini pada range harga 5,4 hingga 9,5 juta rupiah iPhone XR Rilis pertama kali pada tahun 2018 lalu, hape ini masih terbilang cukup diminati di pasaran Khususnya para konsumen yang ingin memiliki iPhone pertama kali iPhone XR menjadi pilihan karena ada beberapa alasan Salah satunya harganya yang cukup terjangkau Tak hanya itu, iPhone ini juga memiliki teknologi yang masih sangat layak untuk digunakan hingga saat ini Beberapa keunggulan lain yang diberikan, seperti hape ini sudah dilengkapi oleh satu kamera belakang beresolusi 12MP Dengan bukaan f1.8 yang memiliki fitur zoom digital hingga 5 kali pembesaran Kamera ini juga bisa merekam video 4K dengan kecepatan hingga 60fps Bagi kamu yang tertarik, iPhone XR ini sudah berada pada range harga 5 jutaan iPhone 12 mini Salah satu iPhone yang tampil mirip dengan seri iPhone sebelumnya yakni iPhone 5 Walaupun desain yang terlihat berbeda, tidak seperti iPhone yang rilis terbaru Hape ini setidaknya memiliki teknologi yang sangat canggih Untuk versi terendah, iPhone 12 mini memiliki keunggulannya dari sisi kemampuan videografi Ponsel ini diklaim dapat digunakan layaknya alat rekam profesional untuk industri perfilman Masih banyak lagi kecanggihan lain yang ada pada iPhone 12 mini ini Meluncurnya iPhone 13 tentu memiliki dampak pada harga iPhone 12 mini Jika saat rilis smartphone ini dibanderol pada range 14,5 juta Sekarang kamu bisa memilikinya dengan merugok kocek sebesar 12 juta rupiah iPhone X iPhone X salah satu smartphone Apple yang rilis bersamaan dengan iPhone 8 dan iPhone 8 Plus Ketiganya resmi diluncurkan pada Desember 2017 lalu Awal kemunculannya, hape ini dibanderol mulai dari harga 17,9 juta Untuk versi 64GB dan 20,7 juta untuk versi 256GB Empat tahun berselang, harga iPhone X mengalami penurunan harga yang cukup signifikan Saat ini kamu bisa membeli ponsel ini dengan bandrol harga Mulai dari 4,8 juta untuk versi 64GB dan 6,1 juta untuk versi 256GB Meskipun tergolong seri lama, teknologi yang dibawa iPhone X ini masih cocok digunakan untuk tahun 2022 ini Nah itu dia, 5 iPhone turun harga terbaik dan terbaru yang layak kamu beli di tahun 2022 Dari kelima rekomendasi tersebut, yang mana nih pengen kalian miliki? Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe youtube channel ini Agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar gadget, game, dan smartphone lainnya So thanks for watching guys, have fun and see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax